Akibat kurangnya pasokan, kebutuhan pokok seperti beras dan sayur mayur mengalami kenaikan harga, seperti terpantau di pasar badak Kabupaten Pandeglang. Harga beras yang semula dijual di kisaran Rp12.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp14.400 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai merah keriting saat ini dari harga Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Tomat naik dari harga Rp12.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih naik dari harga Rp24.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok disebabkan belum melancarnya pasokan akibat faktor cuaca. Dampak kenaikan harga, pendapatan pedagang pun menurun. Pak, harga beras sekarang di Pandeglang berapa? Rp12.000. Itu per liter? Per liter, iya. Kalau untuk per kilonya? Per kilonya jadi Rp14.000. Rp14.000 berapa? Rp14.000. Rp14.000 ya? Pak, kenaikannya sudah berlangsung berapa lamanya? Udah satu bulan ke sini, Pak. Oh, udah satu bulan? Iya. Itu merangkak naik atau memang langsung? Merangkak. Awalnya berapa itu? Awalnya kan dari Rp12.500 gitu. Sampai sekarang Rp14.000. Ini yang mahal itu cabai merah. Itu dari harga Rp40.000. Sekarang udah naik lagi udah tiga hari. Harus ngejual Rp80.000 lagi. Untuk itu juga bawang putih. Tadinya Rp24.000. Sekarang tiga hari ke sini ya, itu udah nyampe Rp40.000 lagi. Untuk tomat juga, itu dari bulan Januari turunnya nggak normal. Naik turun, naik turun. Untuk sekarang, dari harga Rp12.000, sekarang harus kejualan Rp28.000. Diperkirakan tingginya harga terutama beras masih akan terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Mengingat para petani belum memasuki masa panen. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.